Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di analisis mikrobiologi Kali ini kita akan membahas tentang analisis mikroskopik Yaitu tentang mikroskop atau alat untuk melakukan analisis mikroskopik Apa sih pemeriksaan mikroskopis itu? Yaitu pemeriksaan morfologi atau pemeriksaan untuk mengetahui bentuk-bentuk bakteri Apakah bakterinya berbentuk batang, koma, ulat bergelombol, berempat-empat, atau sebagainya Nah pemeriksaan ini pasti menggunakan mikroskop Kenapa harus menggunakan mikroskop? Karena dengan menggunakan mikroskop kita bisa melihat benda-benda yang berukuran kecil yang gak bisa dilihat dengan mata telanjang Nah macam-macam mikroskop itu ada banyak Sebelumnya kita simak dulu sejarahnya Sekitar seribu tahun yang lalu Bangsa Yunani dan Romawi telah menggunakan lensa kaca untuk memperbesar objek Pada tahun 1590 Jensen merancang mikroskop dengan menggambungkan dua lensa untuk perbesaran yang lebih tinggi Lalu mikroskop ini pun makin bergembang Sehingga pada tahun 1632-1723 Antony van Leonhuk dan Robert Vogt membuat penyesuaian lensa untuk digunakan dalam pengamatan struktur sel Bagaimana cara kerja mikroskop? Nah di dalam mikroskop itu ada lensa Dimana lensa itu berbentuk lensa konveks dengan lekungan kaca yang digunakan untuk menyusun mikroskop Nah lensa konveks ini akan membengkokkan cahaya yang masuk dan mengumpulkan pada satu titik Kita ke jenis mikroskop yang pertama yaitu mikroskop sederhana Mikroskop paling sederhana disebut demikian Karena biasanya ada yang mempunyai satu okuler Yaitu disebut monokuler Dan ada yang mempunyai dua okuler atau binokuler Nah perbesarannya biasanya berkisar antara 60-1500 kali Lanjut ke mikroskop yang kedua yaitu mikroskop lapangan gelap Atau sering disebut dengan mikroskop cahaya Kenapa disebut demikian? Karena pada mikroskop ini sumber cahaya yang digunakan adalah lampu listrik Ke mikroskop yang ketiga yaitu mikroskop fluorescensi Nah mikroskop ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain Karena ketika kita menggunakan mikroskop ini Bakteri akan kelihatan berwarna dan berfluorescensi atau berpendar Nah biasanya digunakan untuk mendeteksi benda asing atau antigen Untuk mikroskop yang keempat yaitu mikroskop elektron Akan terbagi menjadi dua Yang pertama transmission electron microscope atau TEM Nah disini kelebihannya adalah Mikroskop ini mampu mengamati organel sel Dan menghasilkan gambar dua dimensi Sementara yang kedua yaitu Ada mikroskop elektron dengan jenis Scanning Electron Microscope atau SEM Nah kalau ini kelebihannya adalah Mampu melihat permukaan spesimen dengan kekelitian sebesar elektron Dan menghasilkan gambar tiga dimensi Yang kelima ada mikroskop invert Nah ini prinsipnya sebenarnya sama dengan mikroskop elektron Hanya saja biasa digunakan untuk melihat koloni bakteri atau virus Yang keenam ada mikroskop stereo Ini biasanya digunakan untuk melihat benda Antara lain nyamuk Sehingga terlihat keseluruhan bentuknya Alias bentuknya tiga dimensi Tanpa melakukan penyayatan Biasanya memiliki perbesaran 6,7 sampai 50 kali Tujuh ada mikroskop ultraviolet Nah mikroskop ini sebenarnya pemisahannya sangat baik Ya hasilnya Tapi kekurangannya adalah terlalu rumit dan mahal harganya Lanjut yang kedelapan Yaitu jenis mikroskop trinokuler atau tiga okuler Atau sering juga disebut dengan proyektor Nah mikroskop ini mempunyai tiga lensa Dimana satu lensanya disambungkan ke kamera Ada enam hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan mikroskop Yang pertama selalu bawa mikroskop dengan cara yang benar Yang kedua preparat harus selalu basah dan ditutup cover glass Yang ketiga menjaga kebersihan lensa mikroskop Jika ada kerusakan segera lapor ke petugas lab Jangan sesekali melepaskan bagian-bagian mikroskop Dan yang terakhir setelah selesai pasang lensa objektif pada perbesaran yang rendah Maka turunkan meja preparatnya Yang berikut adalah bagian-bagian dari mikroskop Bisa dilihat di gambar Ini adalah contoh mikroskop lapangan gelap atau mikroskop cahaya Disitu ada lensa okuler, tabung mikroskop, revolver, lensa objektif Penjabit objek glass, kondensor, diafragma, dan lain-lain Setelah ini kita akan menjelaskan Tentang cara menggunakan mikroskop cahaya Yang pertama letakkan mikroskop di atas meja datar Dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa seperti di gambar Sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai Lalu kedua putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros Dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver Lalu atur cermin dan diafragma untuk melihat cahaya yang masuk Sehingga lensa okuler tampak terang atau berbentuk bulat Yang keempat tempatkan preparat pada meja benda Tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek atau benda Yang kelima aturlah fokus dengan memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar Sambil melihat dari lenca okuler Untuk mempertajam putarlah pemutar yang halus Lalu jika bayangan objek sudah ditemukan Maka berbesaran bisa diganti lensa objektifnya yaitu dengan ukuran 10, 40, atau 100 Yang ketujuh apabila telah rasa menggunakan Bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat yang tidak lembab Berikut akan ditampilkan bagian-bagian mikroskop beserta dengan kongselnya Yang pertama adalah lensa okuler Tabung mikroskop atau tubus Revolver Bersihkan mikroskop Objektif Lengan atau leher mikroskop atau sering disebut pegangan atau ungjitan Bapan objek atau meja preparat Menjepit objek Pengatur posisi objek Skrup kasar atau makromik Meter skrup Skrup halus atau mikro meter skrup Kondensor Kondensor Diafragma dan filter Bercahaya atau cermin Landasan atau kaki mikroskop Landasan atau kaki mikroskop Yang terakhir ada sekrut atau engsel inklinasi Nah kita lanjut ke Cara penggunaan mikroskop Sebetulnya di slide sebelumnya telah dijelaskan secara umum bagaimana menggunakan mikroskop Nah kali ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana cara penggunaan mikroskop Mulai dari persiapan hingga selesai menggunakan mikroskop Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton